Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV Kembali lagi di Tasbeku Komunitas Bedahku Saya Diktia Pusparini Dari LPM Angkatan ke-9 Sebagai moderator Dan rekan saya Perkenalkan nama saya Radila Putrinun Zulurrahma Di sini saya antar membeda buku Yang berjudul Cinta Dalam Mimpi Kak Nadila boleh dijelaskan Sinopsis dari bukunya Saya bisa menjelaskan sedikit Tentang novel ini Cinta Dalam Mimpi Ceritanya itu seperti Gus Atau bisa disebut dengan Anak dari Bapak Yayi Yang mencintai salah satu santri Yang mempunyai sifat Kebagian dari Gus tersebut Maksudnya Sifatnya itu bisa dikatakan makal Dan disini Gus itu tidak akan bisa Bersatu dengan santri itu Makanya bisa dinamakan Sinta Dalam Mimpi Bisa disaksikan di video selanjutnya Identitas buku Judul Sinta Dalam Mimpi Penulis Tentang penulis Mulia Saroha Finto Dilahirkan di Cirebon 25 Januari 1988 Dari pasangan Haji Abu Subban Abekli Dan Haji Jumairiyah Sejak kecil pendapatkan pendidikan agama Dari ayahnya sendiri Dan kakeknya Haji Solehuddin Di pengurangan Cirebon Selain belajar di sekolah dasar Sejak kecil juga belajar di Madrasa Diniah Pendidikan agama ditempuh dari berbagai pesantren Mulai perguruan islamat Pulil Valakajan Pesantren Alkausar Pesantren Bapakal Ciwarangin Cirebon Saat masih belajar di MA Alimak Sumkrabya Dia menjadi pemimpin redasi majalah Khoirul Umar Dia juga belajar di komunitas Coret LKIS Yogyakarta Muyas panggilannya Melanjutkan belajar di S1 jurusan pendidikan Bahasa Arab Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan S2 Manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dalam aktivitas organisasi Muyas pernah aktif di Krob Dapah Mahasiswa Kodaman Krabya Yogyakarta Dan LPM Arena UMUNDIY Dan mengelola Musik Muyas juga ikut aktif Ikut menulis di www.bangkitmedia.com Dan Mubaad elah news.com Disini ada gambar beliau Muyas Bisa disebut dengan Muyasara disini ada karya-karya yaitu novel Hilda dan Cinta Dalam Mimpi aktivitas menulisnya sudah dimulai sejak masih belajar di pesantren kemudian di asah ketika kuliah tulisannya pernah dimuat berbagai media nasional dan lokal seperti Kompas, Republika, Jawa Post Media Indonesia Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat dan sebagainya pada tahun 2020 dia melahirkan novel pertamanya yang berjudul Hilda Muyas pernah mengikuti Pengkaderan Ulama Perempuan Rahimah Jakarta tahun 2014 angkatan keempat semangat mengajar melekat pada diri Muyas sehingga pernah menjadi kepala MTS Binaul Umah Wanolelo Bantul Yogyakarta 2015 sampai 2018 tahun 2017 Muyas mendapatkan kesempatan mengikuti Australia Award Indonesia AAI program Scott Corsa Leader Development Course for Islamic sejak dikodama Kropia Muyas gemar mengajarkan anak TPA masjid dan remaja masjid saat ini di rumahnya juga fokus mendampingi pendidikan santri madrasah dunia remaja masjid azar rotul dan paut masjid azar rotul wanocatur bangun tapan bantul Muyas juga begitu cinta dengan ulama sehingga sehingga gemar berziarah di makam para ulama dan ikut hadir dalam muktamat NU Jombang 2015 Munas Alim Ulama Lombok NTP 2017 Munas Alim Ulama Banjar 2019 dan Kongras Ulama Perempuan KUPI Cirebon 2017 pada Oktober 2018 Muyas menjadi narasumber dalam acara The International Young Muslim Women Forum IYMWF di Jakarta saat ini Muyas bersama suami tersinta Muhammadun dan ketiga anaknya yaitu Umar Sakib Kafabihi Farah dan Shivana Fatimah Tuzerok tinggal di Bangun Tapan Batul Yogyakarta Muyas bisa dihubungi melalui Facebook dan Instagram Muyas Sarwatul Hafidah adalah angin segar dalam sastra Islam Indonesia Karyanya memperkenalkan kehidupan pesantren yang penuh dengan hazanah, hikmah dan keilmuan Berbeda dengan karya besar sastra Islam Indonesia dengan karya sastra Islam Indonesia dengan latar pesantren lainnya Muyas Sarwat tidak segar menepatkan perempuan sebagai karakter utama dan pusat cerita Farah adalah cinta dalam mimpi ini terasa sangat hidup penuh kekuatan dan inspirasi tidak sekedar dalam mimpi menyusun sukses novel pertama berjudul Lida novel ini menceritakan tentang anak santri dan Gus atau bisa disebut dengan anak dari Bapak Yay yang mencintai seorang wanita cantik bernama Farah suatu saat Farah sedang menuju rumah sakit untuk bekerja dengan mengandari sepeda motor dan di tengah perjalanan Farah terkena sedikit musibah yaitu jatuh dari sepeda motor yang ia naiki dan disitulah awal mula Gus Hawki dan Farah bertemu saat Farah jatuh dari motor dan disitulah Gus Hawki menolong Farah tetapi disitu sifat Farah kurang senang kurang enak setelah ditolong oleh Gus Hawki itu sifat Farah sebenarnya kurang sopan dan bisa dibilang nakal juga sifat Farah kebalikan dari Gus Hawki yang sopan dan berhormat kepada siapapun dan setelah beberapa hari kemudian Gus Hawki menurut Farah tinggal di pondok untuk memperbaiki sikap Farah karena Gus Hawki tidak sengaja mengetahui masalah keluarga Farah dan setelah beberapa hari kemudian Gus Hawki menyuruh Farah tinggal di pondok untuk memperbaiki sikap Farah dikarenakan Gus Hawki tidak sengaja mengetahui masalah antara Farah dan keluarganya Farah tidak punya pilihan lagi dan menerima tawaran Gus Hawki dengan baik dibalik sifat Gus Hawki yang baik dia juga menaruh perasaan kepada Farah sejak lama sejak mereka pertama ketemu Farah sering juga membantu sepupunya yang pondok di pondokan yang sama seperti Farah di suatu hari ada burung di depan dalam Gus Hawki burung itu kesukaan abah yang sudah lama dirawat oleh beliau Farah kasihan melihat burung disaranya Farah berilusi dan berbicara dengan burung itu hai burung kenapa kamu diburung disini masih kamu ingin makan enak dan terbang bebas ya Farah punya inisiatif untuk melepas burung itu saya akan membebaskan kamu tapi sebentar saja silahkan terbang di alam bebas tapi kamu janji ya harus kembali setelah terbang bebas nanti kalau kamu gak kembali pasti aku akan dimarahi oleh Abah dan Umi beneran ya janji ya batu burung itu dilepas oleh Farah Gus Hawki pun datang menghampiri Farah dan secara tiba-tiba melepaskan burung kesayangan Abah dan dengan raut wajah kebingungan sambil bertanya-tanya kenapa burung kesukaan Abah dilepas secara langsung Gus Hawki mencari alasan bagaimana cara agar Farah tidak dimarahi oleh Abahnya tersebut setelah apa yang dilakukan Abah dan Umi keluar untuk memberi makan burung itu ternyata sudah hilang dari dalam saranya dimana burung itu ucap Gus Hawki mohon maaf Pak Yayai tadi burungnya itu bicara ingin cari makan di luar dan dia berjanji akan kembali lagi kok selap karah kenapa Farah berpikir seperti itu nak ucap Umi tapi dia janji Umi kalau dia bakal kembali lagi Abah tarik nafas yang sangat panjang setelah beberapa minggu Farah berinisiatif membuat sarang burung di pohon dan ternyata pohon itu berdekatan dengan kamar Gus Hawki ini sarang dan makanan sudah saya siapkan untuk kamu kamu juga berjanji untuk kembali lagi burung ucap Farah Farah ngapain disitu ucap Gus Hawki saya membuat sarang untuk burung ucap Farah sudah silahkan turun sebelum Umi mengetahui ini Farah setelah beberapa hari Gus Hawki mendengar kicauan burung dan ternyata Abah dan Umi mendengarkannya juga ternyata burung itu kembali lagi di sarang yang dibuat oleh Farah Gus Hawki bingung dan memikirkan bagaimana burung itu bisa kembali lagi di sarang abah Umi berkenal benarkah burung itu kembali karena dia sudah janji sama aku berarti burung itu sudah menempati janji Umi ucap Farah ya nak benar sekali beberapa minggu kemudian Farah dan sepupunya jalan-jalan pagi dia melihat Umi dan kangkang di depan dalam dan membawa alat-alat untuk menempeng pohon Farah datang maaf Umi itu pohon kelapaknya kenapa ditebang ya ucap Farah ya pohon kelapa itu sudah mati beberapa tahun lalu Farah menginginkan karena Farah menginginkan pohon kelapa itu tidak ditebang dan dirawat olehnya setiap sore Farah menyiram pohon itu dan duduk di pohon itu untuk bersolawat setelah Farah istiqamah dengan membaca solawat dan menyiram pohon setiap hari setelah beberapa minggu pohon tersebut berbuah dan mereka sangat senang melihat semua itu Aba dan Umi sangat bangga dengan perjuangan Farah selama ini suatu hari Gu Shaoqi kedatangan tamu ternyata tamu tersebut ingin berpamitan kepada Gu Shaoqi untuk pergi ke luar negeri mereka sama-sama mencintai seseorang tetapi teman Gu Shaoqi tidak tahu keberadaan wanita yang lihat cinta itu ternyata teman Gu Shaoqi itu juga mencintai Farah sejak lama jadi mereka mencintai satu wanita yang sama dan waktu itu Farah pergi ke dalam dan dia agak dengan teman Gu Shaoqi tersebut ternyata itu temannya sudah lama tidak ada kabar yang mereka sama-sama mencintai tetapi mereka sadar cinta tidak harus memiliki dan pada akhirnya Farah nikah dengan teman Gu Shaoqi tersebut karena perjuangannya yang sangat berat dan sangat panjang kelebihan dari novel ini adalah novel ini cukup menarik untuk dibaca apalagi novel ini menyukupkan cerita berat terbelakang di sementara tentunya banyak santri yang ingin membaca novel ini selain itu perbedaan novel ini dan novel lainnya yaitu karakter Farah yang sangat menyukai sesuatu yang berbau alam semesta sehingga bagi pencipta biologi mungkin juga akan tertarik untuk membaca novel ini kekurangannya ending dalam novel ini menggantungkan jadi pembaca kecewa endingnya tidak sesuai dengan keinginan pembaca tetapi mungkin saja akan ada sequel atau versi kedua dari penulis sekian beda buku pada kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like, comment, and subscribe channel Issa dan TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati